Nah buat kalian yang mau pelihara sugar glider, tonton dulu video ini apakah kalian yakin mau pelihara sugar glider Halo guys, balik lagi dengan aku Dawi, jadi pada video kali ini aku ingin bahas sugar glider lagi guys Buat kalian yang belum paham cara merawat sugar glider, yuk di subscribe channel by Dawi Nah kali ini kita akan dibahas tentang sugar glider Oke teman-teman, mungkin langsung aja kita bakal bahas tentang sugar glider Bagaimana sih cara merawat sugar glider itu? Nih cara merawat yang pastinya kalian sebelum beli, kalian sediakan kandang dulu ya tentunya Sediakan kandang, terus sediakan pakan, sediakan juga tempat dia untuk beristirahat seperti pot atau sleeping pot seperti ini ya Sleeping pot seperti ini harus kalian sediakan di kandangnya supaya dia bisa tidur dan bisa istirahat dengan kandangnya Nih mungkin akan kita copot dulu ini ya Nih, buat kalian yang ingin pelihara sugar glider, cara pelihara sugar glider itu gampang kok Nggak susah-susah amat, sama seperti halnya memelihara landak ini Jadi cara melihara sugar glider itu gampang banget, cukup dikasih makan, dirawat, dijaga kebersihan kandangnya Terus nanti dia bisa beranak-pinak kalau sudah sampai usianya produksi Nah mungkin kita langsung aja nih kita cek sugar glider apa Nih Disini aku bawa jenis sugar glider grey atau klasik grey ini kalian bisa lihat lucu banget kan nih Nih asli lucu banget nih ya Nih dia tidur di dalam sini Pastinya lucu banget nih Nih yang betina ya Kita keluarkan dulu mungkin Nah Ini kita keluarkan Perlahan aja Nih Nih Jinak banget sugar glidernya Jadi cara melihara sugar glider itu gampang banget ya Kalau menurut aku Cukup kalian kasih makan Nah terus untuk halnya menjinakkan sugar glider agar bisa seperti ini Bagaimana Nih Sugar glider itu ya Kalau dipegang dan dia belum familiar dengan pemiliknya Biasanya dia kencing nih Kencing Ya nih kencing Jadi sugar glider ini kencing supaya dia menandai wilayah teritorialnya Karena sugar glider ini merupakan hewan yang teritorial Artinya dia menandai wilayah kekuasaannya Nih dia kencing ya Jadi sugar glider itu Buat kalian yang bingung Bang beli sugar glider itu yang jantan apa yang betina Kalau menurut aku sama aja ya Nih Kalau sugar glider jantan ataupun betina Dia ketika dipegang dan baru dipegang dia itu biasa kencing Jadi buat kalian yang memelihara sugar glider Jangan takut jika dikencingi Pastikan kalian ketika memelihara sugar glider Atau memainkan sugar glider itu Pakai baju yang biasa kalian pakai untuk memegangnya Supaya dia itu kenal dengan bau kita ya Nih Kalian bisa lihat Nih jantannya Buat kalian yang belum tau sugar glider jantan itu seperti apa nih Jantan itu kalau udah dewasa dia agak botak nih Dia agak botak ya Nah lucu banget kan guys Nih Ini merupakan sugar glider jantan Dan dia agak botak Jadi buat kalian mungkin ya Referensi buat memelihara binatang Binatang apa bang yang cocok buat dipelihara di rumah Sugar glider salah satu peliharaan yang cocok buat dipelihara di rumah ya Nih Yang betina Kalau betina gak botak sama sekali ya Kalau betina gak botak sama sekali nih Kalau jantan dia pasti botak Kalau udah memasuki usia birahi atau usia dewasa ya Kira-kira sugar glider itu biasa sudah mengalami kebotakan Untuk jantannya itu usia 6 bulanan ke atas ya Jadi kisaran 6 bulanan ke atas itu dia sudah botak Nih bahkan sugar glider jantan itu biasa dia suka berak juga guys Nih kalian bisa lihat kan Nih Suka berak dia Karena dia menandai wilayah kekuasaannya Nih Kita taruh dulu mungkin disini ya Jadi bang bagaimana kesehariannya sugar glider ini Kesehariannya sugar glider ini mungkin ya Kalau siang banyak tidurnya Kalau malam dia mungkin agak aktif Karena sugar glider ini merupakan hewan yang Apa namanya Kalau biasa aktif di malam hari itu aku lupa ya Jadi Sugar glider ini aktifnya di malam hari biasanya guys Kalau siang Kalau pagi Kalau siang sampai sore Dia itu tidur di dalam poj Oleh sebab itu kalian harus sediakan poj ini Nah buat harga Buat harga Buat kalian yang mau melihara sugar glider Pastinya perlu disiapkan juga budgetnya ya Untuk membeli sugar glider Biasa untuk glider yang gerai ini Kisaran harganya itu Untuk usia di bawah Ya 3 bulan Atau usia anakan Atau biasa orang nyebutnya itu joy Harganya itu kisaran 400 ribu rupiah guys Kalau di wilayah Kalimantan Mungkin kalau di wilayah Jawa lebih murah lagi Ini guys Kalian bisa lihat dia masuk lagi nih Karena dia lebih nyaman di sleeping poj biasanya Nih Ini dia masuk ke sleeping poj Kalian bisa lihat kan Nih Jadi buat kalian Yang mau melihara sugar glider Seperti yang aku sebutkan tadi Kalau di Kalimantan Selatan Wilayah Kalsel ya Tentunya harganya itu untuk gerai Kisaran harga 400an Kalau di bawah itu mungkin ada Nah kalau di Jawa mungkin lebih murah lagi Bisa juga lebih mahal Tentunya harga sugar glider itu Sesuai dengan wilayah kita membelinya Nah Untuk sugar glider ini Kesehariannya Kalau mau cepat birahi ya Kalau mau cepat birahi Biasanya aku itu Kasih ulat hongkong Atau makanan Yang berprotein bagi dia Seperti jangkrik Seperti hanya Kecowa Dobia Dan Dobia apa dubia ya Lupa aku Nah kecowa dubia kayaknya Nah selanjutnya Kita bisa kasih jangkrik Kita bisa kasih ulat hongkong Itu gunanya apa Gunanya untuk memancing birahi Daripada sugar glider kita guys Nah oleh sebab itu Permasalahannya banyak Biasanya bang Kenapa sugar glider aku Belum melahirkan aja Belum OOP aja OOP itu OOP Ya bang kenapa ya Masalahnya Nah mungkin Sugar glider kalian Kekurangan protein Nah oleh sebab itu Kalau kalian mau memancing Sugar glider kalian Untuk birahi Kalian bisa kasih Pakan yang berprotein Kesehariannya Sugar glider ini Biasa aku cuma Kasih Apa namanya Bubur sun Nah Jadi pakan Aktif Atau pakan yang biasa Aku beri pada sugar glider ini Bubur sun Terserah kalian mau kasih Bubur sun pisang Atau Bubur sun Beras merah Atau kacang hijau Biasa aku sih Kasihnya Bubur sun Rasa pisang Karena dia suka Nah Terus selain Bubur sun Kalian juga bisa kasih Buah-buahan yang manis Buah-buahan yang manis Seperti Pepaya Seperti halnya Apa namanya Apa itu ya Yang bulatnya Apa namanya Semangka Ya aku lupa Jadi kalian bisa kasih Semangka Kalian bisa kasih Pepaya Pokoknya buah-buahan Yang manis-manis ya Nah kalau untuk Yang masem-masem Mungkin Jangan dikasih dulu guys Karena takutnya Mencret ya Walaupun Jarang kasus mencret Ada sugar glider ini Nah Terus Pergembangan biaknya itu Pisaran usia 8 bulanan Teman-teman Jadi buat kalian Yang pelihara Sugar glider dari Joy Pastinya harus sabar Yang ekstra Nunggu 8 bulan Bahkan mungkin 8 bulan itu Belum tentu Sugar glider kalian Bisa melahirkan Atau OOP Karena masih usia Belajar kawin guys Jadi untuk usia 8 bulan Sampai 10 bulan Itu dia masih Belajar kawin Tapi ada juga sih Yang usia 8 bulan Sudah langsung Melahirkan Kalau seperti itu Memelihara sugar glider Itu asik sebenarnya Bisa diajak bonding Bisa diajak main-main Dan juga bisa diajak Main trik Untuk main-main Dengan ownernya ya Nih kalian bisa lihat Sekali lagi Tentunya lucu banget ya Kalau aku rekomendasikan Buat kalian Yang mau melihara Sugar glider Pelihara aja Sugar glider Yang joy dulu Yang joy Jenis grey ya Karena jenis grey Lebih murah Terus ada lagi Jenis namanya Mosaic Mosaic itu Agak lebih mahal Dari sugar glider Jenis grey guys Harganya itu Kisaran ya 1 juta lebih ya Untuk Sugar glider Yang mosaic Karena warnanya itu Lebih asik Kalau menurut aku ya Terus ada lagi Sugar glider Albino Ada lagi Sugar glider Nah harganya itu Tentunya di atas Harga daripada Sugar glider grey Mungkin Untuk sugar glider grey Buat kalian yang mau pelihara Pelihara aja dulu Perlahan Nah tentunya Buat kalian yang tanya Bang Sugar glider itu Bau gak ketika dipelihara Ya pastinya Namanya binatang hidup ya Pastinya Kencingnya itu Bau juga Kalau gak dipersihkan Cuman kalau Untuk kesehariannya Kalau menurut aku Agak bau pesing ya Kalau sugar glider Jadi buat kalian yang mau Melihara sugar glider Tentunya harus menerima Resikonya ketika Kamar kalian bau ya Untuk sugar glider ini Karena cocoknya Sugar glider ini Dipelihara di kamar khusus Atau di ruangan khusus Supaya gak bau Di dalam ruangannya Dan pastinya kalian Rajin membersihkan Kandangnya Karena sugar glider ini Agak bau Kencingnya ya Seperti halnya Nah buat kalian Yang mau pelihara Sugar glider Tonton dulu video ini Apakah kalian yakin Mau pelihara Sugar glider So mungkin itu aja Infonya kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Like, comment, and subscribe Oke Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menikmati Agmin Bukanku Sampai jumpa di video selanjutnya Dan